Intro Selamat siang pemirsa, ini Lain Hotter Kini, Soranet TV bersama saya, Silve. Pemirsa maskapai penerbangan Wingsair Rute Kupang menuju ruteng dihentikan sementara waktu sejak tanggal 29 Juli 2022 lalu. Penghentian ini melumpuhkan akses udara terdekat yang menghubungkan Kabupaten Manggerai dan Manggerai Timur dengan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Ada apa sebenarnya? Simak wawancara khusus kami dengan Kepala Bandara Fransales Lega, Punto Widaksono. Terima kasih, jadi Rekadatan Media sudah tahu kemarin sudah ada dengar berita di online, kalau penutupan ini melumpuhkan akses udara terdekat dari ruteng menuju Ibu Kota Provinsi NTT. Ini adalah salah satu maskapai yang satu-satunya melayani penerbangan tersebut. Jadi harapan saya penutupan ini segera dibuka kembali supaya kami sebagai Bandara, yaitu instansi vertikal yang ditempatkan di daerah bisa melayani masyarakat Manggerai dan Manggerai Timur menuju ke Ibu Kota Provinsi dengan jalur udara atau transportasi yang tercepat ke Ibu Kota Provinsi. Apa yang menyebabkan sampai terjadi penutupan penerbangan? Teman-teman media juga sudah tahu mungkin ya, kronologi kejadian penutupan ini, sehingga transportasi udara satu-satunya maskapai bingsar menjadi tutup di ruteng. Itu yang saya sampaikan. Lalu langkah selanjutnya dari pihak Bandara dengan pihak pemerintah Kabupaten Manggerai untuk solusi ini seperti apa? Ya, jadi tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Bupati sebagai wakil dari pemerintah daerah di Manggerai, menyampaikan permohonan ulang. Nanti Pak Bupati akan menerbitkan surat supaya Wings Air itu membuka kembali jalur penerbangannya di ruteng. Jadi saya sudah sampaikan tadi tanpa dukungan pemerintah daerah, kami juga tidak bisa, karena kami kan hanya sebagai operator pelaksana di sini. Jadi memang keputusannya memang ada di pemerintah daerah. Kalau memang pemerintah daerah menginginkan penerbangan segera dibuka kembali, surat tersebut dari Pak Bupati akan kami sampaikan ke manajemen pusat Wings sama pimpinan kami yang ada di Jakarta. Apakah penetapan tarif maskapai Wings Air dari ruteng ke Kupang ini melebihi ambang batas, harga tertinggi, atau bagaimana? Jadi begini, kita itu punya PM dan peraturan menteri dan keputusan menteri perhubungan. Itu yang mengatur tarif tiket. Itu terbit sekitar bulan April 2022. Dengan kenaikan fluktuasi harga minyak aktur, aktur minyak pesawat itu perhari, itu kan tidak mungkin untuk merubah peraturan atau keputusan menteri yang segera merubah. Tapi dengan catatan begini, manajemen itu sudah memperhitungkan semua biaya operasional dan segala macam asuransi dan segala macam seperti teman-teman media lihat. Tapi dengan kenaikan itu, kalau masih mengikuti tarif yang lama yang belum dirubah oleh pemerintah, mereka tidak akan menutupi biaya operasional. Itu pun diawasi oleh pusat. Jadi ada namanya inspektur angkutan udara. Ya, jadi inspektur angkutan udara itu menggaji secara nasional dari Sabang sampai Merauke untuk tarif transportasi domestik yang menggunakan pesawat itu diawasi. Tarif batas atas berapa, tarif batas atas bawah berapa. Kalau memang itu ada apa namanya, signifikan kenaikan yang tidak apa namanya, yang terlalu menonjol, mereka memberikan saksi administrasi atau teguran dulu. Sejauh ini harga tiket maskapai Wings Air ini? Kalau sejauh ini masih masuk ring ya. Ini no thrill kemarin yang ditetapkan di keputusan dari Outbound, dari Outbound Bali itu, April itu sekitar yang harga tertingginya 1,5. Harga terendahnya 700. Terus kemarin terang kolokar, rekan-rekan lihat sendiri itu ada sampai 1,6, 1,7 variatif. Kan sampai ada 2 jutaan ya? 2 jutaan ya, betul. Itu pun berlaku di seluruh bandara Indonesia. Karena yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin penetapan Menteri itu berubah dengan tiap hari perubahan harga aktur duniaan begitu. Ya itu pengawasannya nanti bisa dilaporkan ke Direktur Angkutan Udara. Sekarang respon dari pihak maskapai penerbangan Wings Air sendiri terkait dengan persoalan ini bagaimana? Kalau respon yang saya dengar, ini menghentikan dan mengevaluasi sementara. Jadi menutup penerbangan dari Kupang-Ruteng Kupang, itu ditutup sementara, mau dievaluasi ulang. Sampai dengan batas waktu yang tidak ditutupkan. Jadi tanggapan saya begini, Wings Air ini mau mengevaluasi ulang, apakah harga yang sudah di-edarkan di masyarakat mengenai tarif batas atas itu, maksudnya masih bisa untuk menutup tidak operasional. Jangan sampai kita mengikuti tarif pemerintah, tapi biaya operasional tidak bisa meng-cover, kan begitu. Jadi mereka masih mengevaluasi. Sekarang bagaimana langkah pemerintah, apalagi soal kebutuhan transportasi udara ini kan untuk dua kabupaten khususnya ini sangat tinggi menuju ke Kupang. Jadi kami sudah melaporkan kronologi sejarah ini kepada pimpinan kami di Direktura Jenderal Perhubungan Udara yang sudah dilanjutkan dengan memberikan arahan dan pimpinannya supaya kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka rute kembali yang sudah berjalan ini. Jadi pimpinan kami menyampaikan bahwa kita harus saling mengerti di saat maskapai kondisi saat ini dengan kenaikan aktur dunia dan sebagainya, harus saling mengerti. Pemerintah sebagai regulasi harus mengatur dari maskapai yang ada ini. Jangan sampai saling memberatkan, jangan sampai saling apa. Yang penting peraturan kan pasti ada kebijakan. Itu pun disertai dengan kajian dan rumusan formula yang lain-lain. Pemirsa demikian wawancara khusus kami dengan Kepala Bandara Fransales Lega Punto Widaksono. Harapannya solusinya segera didapat dan layanan untuk rute penerbangan Wings Air Kupang Rute yang segera terlayani lagi. Saya Silvai pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.